Bismillahirrahmanirrahim Langit sepertinya mendung, pasti sebentar lagi hujan Alhamdulillah, hujan sudah reda Wah, ada penjual permen Layli ingin permen lollipop Layli sedang membeli permen Itu dia permen yang dibeli Layli Pasti enak sekali Lihat permen milik Layli Bentuknya mirip seperti huruf hijai ya Kalian tahu huruf apa? Itu huruf lam Ya, betul, itu lam Ini adalah huruf lam 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 bisa digunakan untuk awalan kata laymunun Yang artinya lemon Jamal dan Layli sedang makan permen Sekian dulu ya adik-adik petualangan kita Sampai jumpa kembali Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Jumpa lagi dengan kita Kita akan mencari huruf mim Ayo ikut Wah, jalannya berkelok-kelok Ada anak perempuan yang mengayun sepeda sendirian Eh, lihat Anak perempuan tadi jatuh Jamal, Layli Cepat tolong dia Alhamdulillah Untung ada Jamal dan Layli yang menolong Aduh, ternyata kantongnya sobek Dan kecambanya ada yang jatuh ke tanah Layli dan anak perempuan tersebut mengambil kecamba yang jatuh Ada apa Layli? Oh, mungkin Layli berpikir bahwa kecamba tersebut mirip dengan huruf ijaiya Ya, mirip sekali dengan huruf mim Mim Ini adalah huruf mim Mim Huruf mim bisa dipakai untuk awalan kata Yang salah satunya Mauzun Yang artinya pisang Kini anak perempuan tersebut kembali melanjutkan perjalanannya Begitu juga dengan Jamal dan Layli Yang akan melanjutkan petualangannya Mencari huruf ijaiya Sampai bertemu kembali Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Jamal dan Layli masih berpetualang mencari huruf ijaiya Selanjutnya kita akan mencari huruf nun Ada penjual es krim di pinggir jalan Sepertinya Layli akan membeli es krim Layli sangat suka es krim Kali ini apa ya yang dilakukan Jamal dan Layli? Sepertinya Jamal ingin berfoto dengan perahu layar yang ada di belakangnya Coba lihat dan perhatikan perahu layar itu Seperti huruf ijaiya ya Tapi huruf apa ya? Ada yang tahu? Betul! Perahu layar tersebut mirip dengan huruf nun Nun Ini adalah huruf nun Nun Huruf nun dapat dipakai untuk awalan kata Salah satunya yaitu namirun Yang artinya harimau Ternyata Layli juga ingin difoto Terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti kita Petualangan selanjutnya kita akan mencari huruf wow Sampai bertemu kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Kita masih berpetualang untuk mencari huruf ijaiya Dan sekarang kita akan mencari huruf wow Walaupun sekarang mendung dan gerimis Tapi kita tetap semangat untuk mencarinya Alhamdulillah sudah kembali cerah Lihat ada pelangi juga Layli juga sangat senang melihat pelangi Jamal dan Layli turun dari mobil Hmm ada apa ya? Wah mobilnya berubah menjadi pesawat Hati-hati ya Jamal dan Layli Mereka sudah sampai di dekat pelangi Dan sekarang mereka terbang di dekat sebuah awan Coba lihat awan tersebut adik-adik Mirip dengan huruf ijaiya loh Awan tersebut mirip dengan huruf wow Benar itu huruf wow Ini adalah huruf wow 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 dapat digunakan untuk awalan kata waladun Yang artinya anak laki-laki Alhamdulillah sampai di darat Sekarang kita sudah tahu huruf wow Sampai bertemu kembali di pencarian huruf ijaiya selanjutnya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bernyumpa lagi dengan kita Ayo adik-adik ikut kita mencari dan menemukan huruf ijaiya H Oh tidak Ada angin kencang datang Layli sampai ketakutan Eh ada dahan pohon yang tumbang ke tanah jalan Awas hati-hati Alhamdulillah untung sempat mengerem Tidak ada seorang pun Mereka harus memindahkannya sendiri Ada siput di dahan pohon Perhatikan siput itu Apa kalian tahu bahwa bentuk siput itu seperti huruf ijaiya Mirip dengan huruf ijaiya Yaitu H Wah iya memang huruf H Ini adalah huruf H H Huruf H dapat dipakai untuk awalan kata Hirotun yang artinya Kucik Hebat Jamal dan Layli berhasil memindahkan dahan yang tumbang Jadi mereka bisa kembali lewat deh Sekian petualangan kita ya adik-adik Sampai jumpa Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Jamal dan Layli sedang makan Persiapan untuk berpetualang Alhamdulillah Mereka sudah selesai makan Ayo adik-adik ikut kita berpetualang Mencari huruf Lam Alif Lihat pohon kaktus itu Seperti membentuk huruf hijaiya Seperti bentuk huruf Lam Alif Ternyata benar Sangat mirip dengan huruf Lam Alif Ketiga huruf ini adalah Lam Alif Terima kasih adik-adik Sudah mau ikut kita mencari huruf hijaiya Lam Alif Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Ketiga huruf Sampai jumpa Sampai jumpa